Lihat, terkadang, dia mungkin tidak dapat melihat apapun. Bagaimanapun, kemampuan mata telanjang seseorang terbatas. Jika dia ingin melihat sesuatu yang substansial, dia perlu mengandalkan metode lain. Mendengar kata-kata Suli Uluo, Su Yun menjadi tertarik. Dia melihat pesona warna-warni di luar, berpikir sejenak, lalu berkata, Kaitian, karena Li Uluo mengatakannya seperti itu, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengizinkan saya menguji ini? Pesona. Kaitian juga terkejut, tapi karena Su Yun sudah mengatakannya seperti itu, bagaimana dia berani mundur? Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, emas sejati tidak takut pada api. Karena guru tertarik, mengapa tidak mencobanya? Baiklah. Su Yun tidak membuang waktu dan segera keluar. Orang-orang abadi yang sibuk melihat ke atas, tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Kaitian melambaikan tangannya, menyuruh orang-orang di sekitar pesona untuk mundur, semua orang berdiri di dalam pesona dan mengawasi. Su Yun berdiri sendirian di luar pesona, memegang pedangnya dengan satu tangan. Kakak, jika suatu hari kita bertemu dengan ahli dari pengadilan abadi, dan pesona ini sangat lemah, maka hidup kita akan dalam bahaya. Oleh karena itu, dalam ujian ini, kamu harus menggunakan kekuatan penuhmu, kamu tidak boleh bersikaplah sedikit lunak. Su Liu Luo berteriak. Su Yun mengangguk, wajahnya serius. Mendengar itu, yang lain langsung mengerti maksud Su Yun. Dalam sekejap, semua orang berlari dan menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Sebagai pemimpin tertinggi dari beberapa kekuatan ini, kekuatan Su Yun secara alami tidak perlu dipertanyakan lagi, dan semua pesona ini adalah pesona baru yang dikembangkan dari cetak biru yang disediakan oleh beberapa sekte abadi. Su Yun menghabiskan banyak bahan, dan bahkan dicampur dengan sejumlah bahan berkualitas tinggi. Untuk memperkuat ketangguhan pesona pertahanan, Kaitian menggunakan kekuatan abadi miliknya sebagai sumber energi, dan menuangkannya, berulang kali mengisi dayanya selama lima hingga enam hari, hingga bagian dalamnya tidak dapat lagi menahan energi lagi. Kaitian yakin dengan kekerasannya, tapi dia mengerti betapa menakutkannya kekuatan Su Yun. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Su Yun perlahan mengangkat pedang bulan ganda di tangannya, ujung pedang yang dingin itu seperti bulan yang dingin, menyinari makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Mata semua orang terbuka lebar, menatap ujung pedang dengan linglung, seolah-olah perasaan hati mereka sedang ditarik olehnya. Akhirnya, lengan Su Yun bergetar, dan pedang bulan ganda yang diangkat tinggi-tinggi tiba-tiba jatuh. Ki dingin di tepi pedang langsung meledak, dengan aura yang sangat mencengangkan, pedang Ki yang menakutkan dan tak tertandingi bergesekan di udara, dan ketika pedang Ki meninggalkan tubuh pedang, semua ruang di sekitar Su Yun sepertinya telah diatur. Dikejutkan oleh gelombang yang mengejutkan, ia berguncang tanpa henti, dan melalui penghalang, orang-orang di dalam dapat merasakan tekanan ganda yang dibawa oleh pedang Ki ke tubuh dan pikiran mereka. Kaitian berdiri tidak jauh dari penghalang. Saat dia menatap pedang Ki yang cepat dan anggun, jantungnya tampak berdetak kencang bersama dengan pedang Ki. Akhirnya, Bang! Pedang Ki dengan keras menabrak penghalang, menyebabkan ledakan hebat. Pedang Ki seperti baskom berisi air yang jatuh ke tanah, langsung berubah menjadi pecahan yang tersebar ke segala arah seperti bunga. Penghalang itu juga mengalami pukulan yang mengejutkan dan mulai bergetar. Aura penghalang juga mulai bocor saat terkoyak oleh pedang Ki. Su Yun menatap penghalang itu. Kaitian juga menatap penghalang itu. Semua orang di tempat itu menahan napas saat menatap tempat penuh warna itu. Napas semua orang sepertinya terhenti saat ini. Kaca! Pada saat ini, suara yang tajam terdengar. Retakan sepanjang beberapa zang muncul di penghalang pertama. Retakan itu mengerikan, dan merupakan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Tetapi, begitu retakan muncul, pedang Ki Su Yun yang menakutkan menghilang tanpa jejak. Serangannya hanya menghancurkan penghalang pertama, dan belum menghancurkannya. Di balik penghalang ini, masih ada lebih dari 70 penghalang yang berdiri dalam jumlah besar. Kaitian tidak tahu apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Dia menatap Su Yun dengan mata berbinar, dan tidak tahu apa yang dipikirkan Su Yun. Itu tidak buruk. Pada saat ini, Su Yun, yang sedang menatap penghalang, tiba-tiba berbicara. Begitu kata-kata ini diucapkan, Kaitian menjadi bingung. Penghalang ini tidak kuat atau lemah, ia masih bisa melawan, tapi jika bertemu dengan ribuan pasukan dari pengadilan abadi, teknik abadi itu akan seperti tetesan hujan. 70 atau lebih mungkin tampak seperti banyak, tapi saya perkirakan itu bisa hanya bertahan selama setengah dupa atau kurang. Namun, Kaitian, Anda harus memikirkan hal ini, sekte abadi biasa tidak dapat melawan pengadilan abadi, mereka hanya berurusan dengan beberapa kucing dan anjing, bahkan jika mereka memprovokasi sekte abadi lainnya dan diserang, itu hanya melawan lawan-lawan itu. Yang setara dengan mereka, tapi kita berbeda, lawan kita adalah pengadilan abadi, kekuatan super yang telah mendominasi dunia abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, penghalang semacam ini masih jauh dari cukup, Anda masih perlu memperkuatnya, terus memperkuatnya itu, jika kamu tidak dapat memperkuatnya lebih jauh, gunakan kuantitas untuk menebusnya. Suyun perlahan terbang dan berkata pada Kaitian. Saat itulah Kaitian sadar kembali. Mendengar perkataan Suyun, dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Baik, Tuanku. Jangan khawatir tentang uang, aku akan meminta semua sekte abadi mendukungmu. Tidak masalah bagimu untuk membangun sebanyak yang kamu butuhkan. Jika itu masalahnya, terima kasih, Tuanku. Kaitian menghela nafas lega. Jika dia punya uang, tentu akan mudah menyelesaikan sesuatu. Faktanya, apakah itu membangun penghalang atau markas, yang terpenting tetaplah uang. Beberapa buku yang ditinggalkan oleh beberapa sekte abadi dapat dianggap barang langka. Kaitian, saya akan menyerahkan masalah pembangunan pangkalan ini kepada Anda, dan saya harap Anda tidak berhenti di sini. Anda tidak akan pernah dapat memenuhi persyaratan saya, jadi saya harap Anda dapat terus meningkatkan dan maju. Saya harap bahwa lain kali Anda benar-benar menghadapi pasukan pengadilan abadi, tingkat pertahanan penghalang ini akan memberi saya beberapa kejutan. Saat Suyun berbicara, dia berjalan masuk. Kaitian memandangi sosok Suyun yang pergi, wajahnya menunjukkan sedikit beban, dia tahu bahwa Suyun memiliki harapan yang tinggi terhadapnya, dan pesona ini, tidak dapat dianggap sukses, juga tidak dapat dianggap gagal, atau mungkin di mata Suyun, masih belum lengkap. Setelah tinggal di perkemahan selama beberapa waktu, Suyun memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tempat itu. Perkemahan ini mencakup area yang sangat luas, sekitar 200 ribu kilometer persegi, namun dari kelihatannya, sepertinya ada tren perluasan. Namun, tidak perlu membuatnya terlalu besar, jika tidak maka akan mudah terekspos. Suyun memberitahu Kaitian untuk menyelesaikan pesona kiri dan kanan lebih awal. Gedung-gedung tinggi yang ada di dalam perkemahan bukanlah hiasan, semuanya mempunyai tujuan, karena tempat ini dijadikan sebagai perkemahan, maka fasilitas dasar sebuah perkemahan tentunya tidak boleh kurang, sistem pertahanan dan sistem teleportasi juga harus disempurnakan. Dan yang paling penting adalah sistem sumber daya. Saat ini, sumber daya perkemahan ini semuanya dipasok oleh beberapa sekte abadi, dan setiap hari, sejumlah besar murid akan dikirim untuk mengangkut mereka, yang sangat rumit, tetapi Kaitian telah memerintahkan orang untuk mulai membangun formasi teleportasi. Dari perkemahan ke Istana Dali Linglong, Sekte Pencarian Abadi dan Sekte Delapan Harmoni. Selama formasi selesai, mereka dapat menggunakan formasi tersebut untuk memindahkan sumber daya. Dan yang paling menarik perhatian Suyun adalah rencana yang diusulkan bersama oleh Kaitian dan Xingbai mengenai pembuatan jubah mekanis. Di Istana Xiao Yao Xingbai, ada cetak biru penempaan alat magis sekte tersebut. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Xiao Yao Divine Canon. Dikatakan bahwa kekuatannya tidak kalah dengan panah ilahi yang permanen. Namun, proses penempaan Xiao Yao Divine Canon sangat rumit, dan bahan yang dibutuhkan sangat rumit. Tidak sulit untuk mengumpulkan semuanya, dan proses penempaannya juga sangat memakan waktu. Dibutuhkan upaya setidaknya 10 tahun, dan pengeluaran uang serta tenaga selama periode ini juga sangat besar. Mendengar itu, Suyun sangat tertarik. Meskipun meriam dewa tak terkekang sangat rumit, ketika dia mendengar bahwa kekuatannya sebanding dengan panah dewa yang abadi, dia menjadi bersemangat dan sangat meminta Xingbai dan Kaitian untuk menempahnya. Tentu saja tidak perlu terlalu cemas. Saat ini, sumber dayanya cukup terbatas, dan meriam dewa tak terkekang dapat dimulai setelah perkemahan selesai. Oktagon Anisip dan yang lainnya tiba di perkemahan rahasia satu demi satu. Setelah menghabiskan sekitar 10 hari, semua penggarap iblis, penghuni dunia bawah, dan orang-orang di Aula Naga Tersembunyi telah memasuki perkemahan. Seluruh perkemahan tidak lagi seluas saat Suyun pertama kali tiba, tapi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Tentu saja, Suyun tidak akan peduli dengan hal ini. Saat ini, dia lebih memperhatikan pergerakan pengadilan abadi. Ketika pengadilan abadi mengetahui bahwa sekte kegelapan telah dimusnahkan, hal itu menyebabkan keributan. Para petinggi pengadilan abadi sangat marah, dan setelah berita itu menyebar dengan cepat, orang-orang di pengadilan abadi juga panik. Namun, ketika mereka mengetahui hal ini, sebenarnya lima hari kemudian, di luar dugaan Suyun. Suyun mengira pengadilan abadi akan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menyelidiki masalah ini, tapi dia salah. Pengadilan abadi tidak mengirim terlalu banyak orang, mereka hanya mengirim sekelompok 10 ribu orang ke sekitar sekte kegelapan, berpikir bahwa mereka ditempatkan di sana, tetapi pengadilan abadi memerintahkan orang-orang ini untuk langsung menghancurkan sekte kegelapan, memotong sepenuhnya keluar dari jalan menuju alam iblis sejati. Mendengar hal ini, Suyun yakin pengadilan abadi saat ini tidak memiliki banyak kekuasaan untuk mempedulikan masalah lain. Kalau tidak, mereka tidak akan menyerah pada perjalanan menuju alam iblis sejati ini. Saat ini, pengadilan abadi sudah kelelahan oleh Suyun, dan tidak punya waktu untuk mengerahkan kekuatan besar untuk masalah sepele. Terlebih lagi, dengan Suyun yang menyebabkan keributan seperti itu, dunia abadi menjadi gempar, semakin banyak orang yang menentang pengadilan abadi, dan semakin banyak masalah mulai muncul. Pengadilan abadi saat ini tidak hanya kuat, posisinya di dunia abadi juga menjadi berbahaya. Dalam jangka waktu ini, Suyun tidak berencana melakukan gerakan apapun lagi. Dia perlu menstabilkan kekuatan yang telah dia transfer dari alam iblis sejati, dan saat ini dia memiliki hampir 2 juta pasukan abadi di tangannya. Di antara mereka, ada keberadaan alam dewa roh yang tak terhitung jumlahnya, berjumlah puluhan ribu. Saat ini dia dapat dengan mudah menyapu sekte abadi manapun, bahkan jika dia menghadapi ras elang ilahi, dia tidak akan takut. Namun, saat ini, perlombaan elang ilahi sedang tidak damai. Saat Suyun sedang beristirahat di perkemahan, puluhan hari kemudian, berita datang dari ras elang ilahi. 1342 Pada akhirnya, Tausan Beyond Heavens tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan mengambil tindakan melawan ras elang ilahi lagi. Mungkin mereka telah menerima berita tentang penyerangan terhadap pengadilan abadi, dan mengira bahwa pengadilan abadi telah memusatkan perhatian mereka pada pengadilan abadi, jadi mereka mengambil tindakan lagi. Namun kali ini, mereka jauh lebih pintar dari sebelumnya. Kali ini, para ahli dari Tausan Beyond Heavens tidak memilih untuk menyerang ras elang ilahi secara langsung, tetapi menggunakan metode menjebak mereka, dan mengalihkan kebencian ras elang ilahi ke Dewa Pedang Yisiao. Suyun tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, dia hanya tahu bahwa dua orang ras elang ilahi yang sedang bertugas tiba-tiba menghilang, dan tempat di mana mereka kehilangan kontak dengan mereka memiliki jejaki Dewa Pedang Yisiao. Meniruti bukanlah tugas yang mudah bagi makhluk abadi. Pertama, makhluk abadi harus sangat akrab dengan Ki yang ingin mereka tiru, dan kedua, mereka harus mencapai tingkat kekuatan tersebut. Misalnya, Ki Dewa Pedang Yisiao, jika itu adalah Ki dari makhluk abadi biasa, itu akan sangat sederhana, tetapi Ki Dewa Pedang Yisiao tidak hanya sangat kuat, tetapi juga bercampur dengan kekuatan yang menakutkan. Niat Pedang Oleh karena itu, ras elang ilahi percaya bahwa Dewa Pedang Yisiao telah mulai mengambil tindakan terhadap ras elang ilahi mereka, dan secara khusus mengerahkan sekelompok ahli yang dipimpin oleh Patriark untuk menangkap Dewa Pedang Yisiao. Tanpa diduga, ketika Patriark klan elang dan Dewa Pedang Yisiao terkunci dalam pertempuran, orang-orang dari seribu Beyond Heavens mulai menyergap ras elang ilahi, dan berhasil mengambil sembilan Dewa Angin Mutiara Surgawi. Pada saat itu, Patriark ras elang ilahi dan para tetua klan dengan panik mengejar orang yang mengambil sembilan Dewa Angin Mutiara Surgawi. Identitas seribu melampaui surga telah terungkap, dan yang menunggu mereka tentu saja adalah ras elang ilahi yang marah, dan pengadilan abadi yang sangat kesal. Bagi Suyun, ini adalah hal yang bagus. Ras elang ilahi telah meremehkan seribu melampaui langit, dan seribu melampaui surga juga meremehkan ras elang ilahi. Tau San Beyond Heavens pada awalnya ingin mencuri sembilan Dewa Angin Mutiara Surgawi, dan menggunakannya untuk membingkai pengadilan abadi, namun secara tak terduga, Patriark ras elang ilahi mengenali tiga kesejati tertinggi, yang unik dari seribu Beyond Heavens, menyebabkan perlombaan elang ilahi untuk mengalihkan kebencian mereka. Mendengar laporan Su Liu Luo, Suyun segera keluar dari meditasinya. Dia mondar-mandir di aula pertemuan beberapa kali, dan setelah sekian lama, dia akhirnya berkata, kirim seseorang ke Tau San Beyond Heavens segera, dan awasi pergerakan Tau San Beyond Heaven. Saudaraku, apakah kamu berencana untuk ikut campur? kata Su Liu Luo. Tidak untuk sekarang. Suyun berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, saat ini, hubungan antara seribu melampaui langit, ras elang ilahi, dan pengadilan abadi sangatlah rumit, sebaiknya kita tidak terlibat. Selanjutnya, kamu mengatakannya sebelumnya, orang-orang yang merebut sembilan mutiara surgawi angin ilahi semuanya adalah pejuang kematian dari seribu melampaui surga, dan begitu mereka ditangkap, mereka akan segera menghancurkan diri sendiri, menghancurkan jiwa mereka, tanpa meninggalkan jejak, alasan mengapa identitas mereka adalah terungkap hanya karena ras elang ilahi mengenali mereka melalui salah satu dari teknik warisan seribu melampaui langit, tiga ki sejati tertinggi. Dengan kata lain, dia hanya mengenali mereka berdasarkan matanya, dan tidak ada bukti nyata. Aku tidak tahu apakah ada alasannya, tapi dari segi kekuatan, Tau San Beyond Heaven bukanlah ras elang dewa kekosongan. kata Su Liu Luo. Suyun menatap Su Liu Luo, mengapa kamu mengatakan itu? Su Liu Luo mengambil cetak biru dari suatu tempat dan meletakkannya di tanah. Ada lingkaran besar di cetak birunya, dan di luar lingkaran itu ada beberapa lingkaran kecil, tiap lingkaran ada namanya, besar dan kecil, jumlahnya hampir seratus. Suyun menatap cetak biru itu, jantungnya berdetak kencang. Di tengah lingkaran besar, ada tanda, seribu melampaui surga, dan lingkaran kecil di luarnya ditandai dengan nama berbagai sekte abadi. Apa artinya ini? Tau San Beyond Heavens dan bawahannya. Su Liu Luo mengutarakan pikiran Suyun tanpa ragu-ragu. Sangat banyak. Suyun membuka matanya lebar-lebar, dia menatap peta untuk waktu yang lama, lalu berkata, kekuatan seribu melampaui surga sepertinya tidak sebesar ini di masa lalu, kan? Kapan ia mencapai kekuatan seperti itu? Awalnya, sebagian besar kekuatan di sini seharusnya ditundukkan oleh kita, tapi kita memiliki tempat yang tidak sebaik seribu melampaui surga, atau lebih tepatnya, kita memiliki kelemahan yang sangat besar. Kekurangannya apa? Kekuatan kita terlalu beragam, termasuk nether, demon, dan immortal. Su Liu Luo berkata dengan serius, yang paling penting adalah nether demon, karena banyak sekte abadi menolak nether demon, kita tidak dapat mengambilnya untuk kita gunakan sendiri, tetapi Towsan Beyond Heavens bisa, ketika pengadilan abadi sedang menimbulkan masalah dan menyebabkan kekacauan di dunia abadi, banyak sekte abadi besar dan kecil sudah merasa tidak nyaman, mereka tidak tahu kapan mereka akan menjadi sasaran pengadilan abadi, akan dituduh melakukan kejahatan yang tidak berdasar, dan pada akhirnya akan ditelan. Jadi mereka sangat membutuhkan kekuatan yang kuat untuk diandalkan, dan dengan demikian, Towsan Beyond Heavens menonjol saat ini. Towsan Beyond Heavens awalnya memiliki jalan caw abadi, Istana Kaisar Bulu dan beberapa sekte abadi yang sangat terkenal lainnya sebagai fondasinya, menambah fakta bahwa itu juga merupakan sekte abadi yang luar biasa, dengan sejarah yang panjang dan kekuatan yang luar biasa, ia menonjol di masa kekacauan ini, bagaimana tidak ada yang merespons. Hasilnya, dalam waktu yang sangat singkat, ia mengumpulkan sejumlah besar sekte abadi. Meskipun ada banyak sekte abadi di sini yang hanya memiliki beberapa ribu orang, mereka masih merupakan kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Kalau tidak, bagaimana Towsan Beyond Heavens berani memprovokasi klan besar primordial, Ras Elang Ilahi? Jadi begitu. Mendengar itu, Su Yun tersenyum, tetapi kali ini, seribu melampaui surga tidak hanya memprovokasi Ras Elang Ilahi, tetapi juga pengadilan abadi. Dengan betapa kuatnya mereka, mustahil bagi pengadilan abadi untuk tidak mengetahuinya. Saya khawatir pengadilan abadi telah mulai merumuskan rencana untuk melemahkan seribu melampaui surga. Kata Su Liuluo. Luangkan waktumu dan tonton pertunjukannya. Su Yun tidak terburu-buru. Setelah berdiskusi dengan Su Liuluo beberapa saat, Su Yun segera pergi. Sekte pencarian keabadian masih merupakan sekte pencarian keabadian, perhatian Su Yun masih tertuju pada pembangunan perkemahan rahasia. Mengenai masalah seribu melampaui surga, dia tidak ingin mempedulikannya untuk saat ini, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk mempedulikannya. Selama periode waktu ini, Su Yun telah berkultivasi di tempat latihannya sendiri, atau menemani Hukian Mei. Dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Pada titik ini, berbagai sekte abadi dan pangkalan rahasia sudah dapat beroperasi sendiri, dia hanya perlu membuat keputusan penting. Siang yang menggunakan kristal roh lima warna yang direbut Su Yun dari sekte singa terbang untuk menciptakan dua binatang mekanik abadi raksasa. Kedua binatang mekanis abadi ini terbuat dari baja abadi dan batu abadi, dan ditutupi dengan kulit binatang abadi. Formasi kuno diukir di atasnya, dan dengan kristal roh lima warna sebagai energi kinetik, mereka dapat melepaskan kekuatan yang tidak lebih lemah dari dewa roh, dan bagian terkuat dari dua makhluk abadi mekanis ini adalah mereka dapat terus-menerus melepaskan 10.000 teknik abadi yang kuat dan menakutkan. Teknik abadi ini semuanya disegel di dalam oleh penciptanya, dan dapat langsung diaktifkan dalam pertempuran. Kebanyakan dari mereka adalah teknik abadi yang memiliki efek area, dan setelah dilepaskan, mereka akan menjadi dua meriam bergerak. Ada total 1.310.000 kristal roh lima warna, dan untuk menciptakan binatang abadi mekanis seperti itu diperlukan hampir 1.000 kristal roh lima warna. Setelah dikurangi kristal roh lima warna yang dikirim ke perkemahan rahasia dan beberapa sekte abadi, Su Yun masih memiliki hampir 700.000 stok, dan dari 700.000 ini, Su Li Ulu O langsung mengambil 300.000, yang semuanya diberikan kepada siang yang untuk terus menciptakan binatang abadi mekanis tersebut. Ini adalah proyek yang membosankan dan besar. Pada dasarnya, orang-orang dari beberapa sekte abadi sudah berhenti berkultivasi. Jika mereka tidak menempah harta sihir, mereka mengumpulkan sumber daya dari berbagai tempat. Situasi saat ini di dunia abadi sudah merupakan situasi yang dapat dipicu kapan saja. Pengadilan abadi tidak lagi mampu menekan dunia abadi saat ini, dan begitu pengadilan abadi runtuh, seluruh dunia abadi pasti akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, kekuatan seseorang akan menjadi sangat tidak berarti, dan hanya metode yang kuat yang dapat melindungi kehidupan mereka. Pada saat ini, tidak ada artinya menghabiskan waktu emas untuk sedikit meningkatkan budidayanya sendiri. Beberapa hari kemudian, sekelompok besar ahli dari Ras Elang Ilahi tiba di depan pasukan Seribu melampaui surga. Seperti yang diharapkan, di bawah keributan yang disebabkan oleh Ras Elang Ilahi, pemimpin sekte Seribu melampaui surga, Kiantian, keluar untuk bertemu dengan Ras Elang Ilahi, dan alasannya sama seperti dugaan Suyun, yaitu tidak mengakuinya. Bahwa Tau San Beyond Heaven ada hubungannya dengan serangan terhadap Ras Elang Ilahi. Pemimpin Ras Elang Ilahi tidak memiliki bukti apapun, dan hanya dengan mengandalkan, Tiga Ki Sejati tertinggi, dia memang tidak mampu menghukum Seribu melampaui surga, namun Ras Elang Ilahi, sebagai klan besar kuno, sangat kuat dan kuat. Memiliki temperamen yang keras kepala. Meskipun tidak ada bukti, semua orang tahu bahwa itu pasti dilakukan oleh Kiantian, dan setelah diskusi gagal, Kiantian dan pemimpin Ras Elang Ilahi berkelahi. Hasil pertarungan itu tanpa ketegangan apapun. Kiantian dikalahkan dan mundur ke Seribu melampaui surga, dan pada saat yang sama, hampir satu juta makhluk abadi melonjak keluar dari Seribu melampaui surga, menambahkan aktifasi alat sihir dan pesona yang tak terhitung jumlahnya. Ras Elang Ilahi awalnya ingin memaksa mereka masuk, tapi mereka kalah jumlah, mereka hanya punya hampir seratus orang, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan sepuluh ribu kali lipat. Pemimpin Ras Elang Ilahi memang pemberani, tetapi melihat semua anggota klannya terluka parah dan terkepung, dia hanya bisa mundur tanpa daya. Namun, orang-orang dari Ras Elang Ilahi tidaklah bodoh. Setelah mereka mundur dari Seribu melampaui surga, mereka tidak segera kembali ke perlombaan Elang Ilahi, namun menempatkan diri mereka di kota abadi yang tersebar, seolah-olah mereka berencana untuk menyelidiki buktinya. Ketika Su Yun mendengarnya, dia tahu bahwa itu adalah sebuah kesempatan, jadi dia segera memanggil Faseles, dan setelah bertukar beberapa kata dengan Su Liu Luo, dia bergegas menuju tempat di mana pemimpin Ras Elang Ilahi ditempatkan. Perjalanannya sangat mulus, setelah terburu-buru selama enam hari, Su Yun akhirnya tiba di kota tempat tinggal sementara Ras Elang Ilahi, kota angin jauh. Orang-orang dari Ras Elang Ilahi juga kaya dan sombong, mereka sangat membenci makhluk abadi, jadi mereka secara khusus membeli rumah besar yang terbuat dari batu abadi, dan kemudian tinggal di dalam, tidak mengizinkan orang luar masuk. Ada seorang eagle man yang menjaga pintu, dan semua makhluk abadi yang datang dan pergi memandang ke arah eagle man, menunjuk dan berdiskusi dengan lembut. Terhadap Ras Elang Ilahi yang misterius dan kuno, makhluk abadi yang tersebar masih menunjukkan minat yang kuat. Para manusia elang berdiri tanpa ekspresi di depan pintu, kedua sayapnya yang besar hampir menghalangi pintu. Menghadapi tudingan orang-orang di sekitarnya, dia secara alami merasa sangat tidak nyaman, jadi dia hanya menutup matanya dan mengabaikannya. Saya Suyun, sedang mencari audiensi dengan Patriark Mulia Anda, saya ingin tahu apakah Anda bisa menyampaikan pesan. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Perlombaan Elang Ilahi yang menjaga pintu terkejut, dia bergumam di dalam hatinya, orang buta mana yang datang untuk memprovokasi saya. Dia memandang ke arah pemilik suara itu, hanya untuk melihat dua orang berdiri di depannya. Salah satunya memakai topeng besi, yang lain memakai jubah hitam, keduanya terlihat sangat misterius. 1343 Siapa kamu? Triara Selang Ilahi bertanya tanpa sadar. Saya baru saja melaporkan nama saya. Saya Suyun, dan ada sesuatu yang ingin saya minta untuk bertemu dengan Patriark Anda. Tolong sampaikan pesannya. Suyun mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Suyun, Huff, aku belum pernah mendengar tentang dia. Lebih jauh lagi, bagaimana Patriark kita bisa menjadi seseorang yang dapat dilihat siapapun hanya karena mereka menginginkannya. Cepat pergi, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Tria Ras Elang Ilahi itu mendengus, suaranya dipenuhi dengan sikap dingin dan arogansi. Faseles yang berada di samping sangat marah, dia hendak bergerak, tapi dihentikan oleh Suyun. Dengan kekuatan Faseles, dia bisa menghadapi seseorang dari Ras Elang Ilahi, namun jika dia bertemu dengan ahli dari Ras Elang, dia harus sedikit menderita. Namun, Suyun tidak berencana untuk bermusuhan dengan orang-orang dari Ras Elang Ilahi, dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan menyadari bahwa makhluk abadi di sekitarnya sedang memperhatikan, jadi dia segera mengambil dua langkah ke depan dan pergi. Penjaga Eagle Race menatap Suyun dengan waspada, melihat bahwa dia sepertinya tidak berencana untuk bergerak, dia menghentikan langkahnya. Aku datang kali ini untuk membawa berita mengenai harta karun klan bangsawanmu, Mutiara Surgawi Sembilan Angin Ilahi. Jika kamu tidak mau memberitahu kepala keluarga klan bangsawanmu, maka kamu dapat memperlakukannya seolah-olah aku tidak pernah datang. Lagipula, harta ini bukan milikku. Dengan itu, Suyun berbalik dan berencana pergi. Apa? Sembilan Manik Surgawi Angin Ilahi. Mendengar itu, mata penjaga itu melebar, dia langsung menekan bahu Suyun dan bertanya dengan cemas, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah menurutmu aku datang ke sini untuk mempermainkanmu? Suyun bertanya. Tentu saja tidak. Penjaga perlombaan elang segera menangkupkan tinjunya ke arah Suyun dan berkata, tentang itu, aku berharap guru dapat memaafkanku, aku telah menyinggung perasaanmu sebelumnya, maafkan aku, maafkan aku. Saya akan segera masuk dan memberitahu Patriark, harap tunggu sebentar. Dengan itu, dia terbang seperti kepulan asap. Para abadi di samping tidak tahu apa yang Suyun katakan kepada ras elang, tapi melihat perubahan mendadak dalam sikap mereka terhadap Suyun, mereka semua terkejut. Setelah beberapa saat, penjaga Eagle Rache yang berlari masuk bergegas keluar lagi, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera membawa Suyun dan Faseles masuk. Adegan ini segera menyebabkan dewa tersebar di sekitarnya menjadi gempar, dan mereka semua mulai menebak asal-usul mereka berdua. Rumah ini tidak memiliki terlalu banyak pertahanan. Ras dewa elang itu sombong, dan mereka tidak mengira akan ada orang yang berani menyinggung perasaan mereka. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Saat Suyun dibawa ke area yang luas, sebuah suara datang dari platform tinggi di kejauhan. Ini adalah ruang kosong di belakang mansion. Sepertinya masyarakat lan elang belum terbiasa dengan rumah sempit itu. Orang yang berbicara adalah patriark dari ras elang ilahi, orang-orang dari ras elang ilahi lainnya semuanya terbang dan berputar-putar di langit. Mereka tidak terbang tinggi, tapi angin di sekitarnya sudah dikendalikan oleh mereka, dan angin kencang terus menamparkan Suyun. Patriark sepertinya tahu aku akan datang. Suyun bertanya. Aku tidak tahu, tapi saat kamu berada di depan pintu, aku sudah memperhatikanmu. Mata elang-klan dewa elang kita dapat dengan mudah melihat setiap pergerakan di kota abadi ini. Kata patriark ras elang ilahi dengan acuh tak acuh. Penampilannya saat ini sangat menakjubkan. Lengannya seperti sayap, dan meski tidak terentang sepenuhnya, namun bisa menjangkau kedua sisi rumah. Kakinya seperti cakar elang, kuat dan kuat. Cakarnya bersinar dengan cahaya biru, seolah bisa menghancurkan segalanya. Sayap dan kakinya mulai berubah, dan akhirnya seluruh tubuhnya menjadi tidak berbeda dengan orang biasa. Dia melompat turun dari panggung, dan seolah terseret oleh angin, dia mendarat dengan ringan di tanah. Orang di depannya memiliki ekspresi dingin, alis tajam, mata berbintang, kulit putih, dan sangat tampan. Sulit membayangkan bahwa dia adalah patriark ras elang ilahi yang terkenal. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia terlihat seperti anak laki-laki yang cantik. Ini bukan pertama kalinya Su Yun melihatnya. Melihatnya, Su Yun tidak bisa tidak memikirkan yang si gadis baik hati itu, dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, atau apakah dia baik-baik saja. Salam, Tuhan. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya. Namun, patriark dari ras elang ilahi tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi memandang Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa? Hanya karena putriku melindungimu, kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu. Kamu benar-benar berani tampil di hadapanku, kamu mendekati kematian. Suaranya menjadi ganas. Jika Tuhan ingin membunuhku, maka lakukanlah. Awalnya aku tidak memiliki niat buruk apapun, tetapi Tuhan selalu berpikir bahwa aku tidak baik untuk ras elang ilahi. Karena itu masalahnya, bukankah lebih baik membunuhku? Saya, Su Yun tertawa. Kamu pikir aku tidak berani. Patriark ras elang ilahi jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak tahu apakah kamu berani atau tidak, tapi aku tahu bahwa saat ini kamu tidak dapat membunuhku. Terlebih lagi, jika kamu tidak menginginkan manik surgawi angin sembilan dewa, maka kamu dapat bergerak. Suara Su Yun menjadi lebih dingin, tidak menyerah sama sekali. Patriark ras elang ilahi menatap Su Yun dengan dingin, dan setelah beberapa saat, dia berkata, karena itu masalahnya, tolong bicara. Jika apa yang kamu katakan tidak berarti apa-apa bagiku, maka jangan tinggalkan tempat ini. Ini adalah peringatan, sekaligus bentuk pemaksaan. Orang-orang dari ras elang ilahi saat ini sedang dalam suasana hati yang buruk, karena Su Yun tertabrak pada saat seperti itu, dia secara alami tidak akan menerima perlakuan yang baik, karena Su Yun masih menjadi buronan dari ras elang ilahi. Tapi Su Yun tidak takut, dia tersenyum dan berkata, ras elang ilahi adalah ras besar kuno di dunia abadi, dengan sejarah panjang, kuno dan kuat, tetapi hari ini, harta karun perlindungan klan ras elang ilahi telah direnggut. Masalah ini akan segera menyebar, dan pada saat itu, ras elang ilahi pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia abadi, dan semua tiran dari ras elang ilahi, menghadapi masalah seperti itu, hanya bisa duduk di sini dengan getir, tanpa rencana apapun. Saya benar-benar khawatir dengan masa depan ras elang ilahi, dan juga merasa sedih dan sedih untuk nona yang si. Patriark dari ras elang ilahi mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, hentikan omong kosong itu, saya harap saya dapat mendengar sesuatu yang berguna dari kalimat Anda berikutnya. Patriark ras elang ilahi benar-benar tidak sabar. Lupakan saja, Anda telah kehilangan harta perlindungan klan Anda, tentu saja Anda sedikit cemas, saya tidak akan berbicara omong kosong lagi, Anda telah kehilangan harta perlindungan klan Anda, Anda tahu siapa yang mengambilnya, tetapi Anda tidak punya cara untuk menghadapinya, lagi pula, pihak lain tidak kuat, tetapi mereka memiliki banyak orang, dan banyak harta, sulit bagi ras elang ilahi untuk menyerang, bukan? Sepertinya kamu selalu memperhatikan perlombaan elang ilahi kami. Sang Patriark jelas mendengar sesuatu dari kata-kata Suyun. Yang saya khawatirkan bukan hanya ras elang ilahi, saya khawatir tentang seluruh dunia abadi. Kalau begitu, apakah kamu punya rencana cemerlang? Kekuatan seribu melampaui langit saat ini sudah tak terhentikan, sekte abadi biasa tidak mampu mengguncangnya, bahkan jika itu adalah ras elang ilahi Anda, memakan seribu melampaui langit saat ini, sangatlah sulit, tetapi Anda telah kehilangan harta karun Anda, secara logika, kamu dapat meminta bantuan dari pengadilan abadi. Pengadilan abadi Patriark dari ras elang ilahi mendengus dingin, jangan bicara tentang pengadilan abadi yang memiliki motif tersembunyi terhadap harta klan saya, hanya fakta bahwa ras elang ilahi saya tidak pernah dikendalikan oleh pengadilan abadi, mereka telah lama tidak puas dengan kami, mengapa mereka membantu kita? Kamu sendiri yang mengatakannya, tujuan pengadilan abadi juga adalah sembilan manik empirean angin ilahi, apakah menurutmu pengadilan abadi akan berdiam diri dan menyaksikan orang-orang dari seribu melampaui surga mengambil sembilan manik empirean angin ilahi? Mereka tidak akan membiarkan kekuatan super seperti seribu surga tiba-tiba menjadi semakin kuat, mereka pasti akan menyerang mereka, jangan sampai mereka tumbuh menjadi sekte abadi yang tidak dapat mereka kendalikan di masa depan. Tuhan hanya perlu mengirim satu orang ke pengadilan abadi, dan menggunakan alasan seribu melampaui surga untuk merebut sembilan manik empirean angin ilahi, dan meminta pengadilan abadi untuk mengambil tindakan, pengadilan abadi pasti akan membantu. Su Yun berkata dengan serius. Namun, pemimpin klan tetap diam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Orang-orang dari klan elang ilahi kita tidak pernah berhubungan dengan orang luar, apalagi pengadilan abadi. Masalah ini adalah masalah internal klan kita. Jika saya adalah untuk mencari bantuan dari pengadilan abadi, martabat klan elang ilahi kita akan hancur total. Pada akhirnya, Tuhan tidak bisa melepaskan wajah ini. Ini adalah martabat. Bukankah sama saja, tapi, jika Tuhan Patriark merasa itu tidak mungkin, aku bisa melakukannya untukmu. Kata Su Yun. Lakukan untukmu. Apa maksudmu? Saya membantu Anda meminta bantuan dari pengadilan abadi. Atas nama siapa? Tentu saja, atas nama sekte yang kepentingannya dirugikan oleh seribu melampaui surga. Kamu juga dirugikan oleh Tau San Beyond Heavens. Tidak. Terus Anda. Tidak bisakah kamu membuat alasan saja? Su Yun tersenyum, pengadilan abadi saat ini sebenarnya ingin menyingkirkan seribu melampaui surga lebih dari kamu dan aku. Tapi mereka tidak punya alasan, tidak ada alasan, jika mereka punya alasan yang terhormat, pasukan mereka pasti sudah tiba di gerbang dari seribu melampaui surga. Mendengar itu, Patriark Ras Elang Ilahi terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa Anda ingin membantu kami? Ini bukan untuk membantumu, ini untuk membantu Nona Yang Zi. Su Yun menggelengkan kepalanya, saat itu, Nona Yang Zi mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, jadi tentu saja aku harus berhutang budi padanya. Meskipun dia tidak datang, aku tahu bahwa dia juga berharap ayahnya bisa selamat. Bawa kembali manik surgawi angin sembilan dewa, terlebih lagi, rencana ini tidak merugikanku, pertarungan adalah urusanmu, aku hanya bermain-main dengan mulutku. Dia berbicara dengan sikap riang dan berpikiran terbuka. Mendengar itu, ekspresi keheranan melintas di wajah Patriark Ras Elang Ilahi. Dia menganggup dan memuji, meskipun aku tidak menyukaimu, aku harus mengakui bahwa kamu adalah orang yang setia. Ras Elang Ilahi kami paling menghargai makhluk abadi seperti ini. Patriark terlalu baik, tidak ada waktu yang terbuang, saya akan mengirim orang ke pengadilan abadi sekarang, saya berharap Tuan Patriark dapat membuat persiapan secepat mungkin. Kata Su Yun, dia tidak tinggal lama, membungkuh, dan berbalik untuk pergi. Patriark Ras Elang Ilahi tidak mendesaknya untuk tinggal, dan menyaksikan Su Yun pergi. Ketika Su Yun pergi, para ahli Ras Elang Ilahi di sekitarnya segera terbang dan berkumpul di samping Patriark. Patriark, orang ini eksentrik, dan bahkan menyelinap ke dalam perlombaan Elang Ilahi untuk melakukan hal-hal jahat. Orang ini tidak dapat dipercaya, kata seorang anggota klan Elang. Melakukan hal-hal jahat, jika bukan karena dia menghalangi kita, permata surgawi sembilan dewa angin kita pasti sudah lama dicuri. Kata Patriark Ras Elang Ilahi dengan acuh tak acuh. Tetapi, Baiklah, aku tahu apa yang kalian khawatirkan, orang ini tidak terduga, meskipun kita tidak tahu tujuannya, kita tidak boleh gegabuh, mari pikirkan cara untuk mengambil kembali permata surgawi sembilan dewa angin terlebih dahulu. Ya, 1344 Pengadilan abadi telah lama ingin mengambil tindakan terhadap Tausan Beyond Heaven, tetapi pengadilan abadi memiliki kekhawatiran mereka sendiri. Sebelumnya, untuk mendapatkan sumber daya dan menyita beberapa material peralatan yang bermanfaat bagi mereka, pengadilan abadi telah mengirim pasukan untuk secara diam-diam menghancurkan sekte abadi yang lebih lemah dan menelan mereka. Meski dilakukan secara diam-diam, namun menuai kritik, namun tidak ada bukti yang tertinggal, dan semuanya hanyalah spekulasi para dewa. Tapi sekarang mereka menghadapi Tausan Beyond Heaven, pasukan tidak bisa menelan sekte abadi yang begitu besar, dan pengadilan abadi tidak bisa melakukannya dengan tenang. Jika mereka tidak bisa melakukannya secara pribadi, mereka hanya bisa mencari alasan untuk melakukannya di depan umum. Dan kedatangan orang yang diutus oleh Su Yun adalah hal yang sudah lama dinanti-nantikan oleh pengadilan abadi. Kali ini, orang yang pergi tidak lain adalah Kaitian sendiri. Setelah memikirkannya, Su Yun merasa bahwa orang-orang dari sekte pencarian abadi dan istana Linglong Agung tidak cocok, dan tetua kabinet Istana Jiang Yun berkultivasi sepanjang hari. Sejak mereka melekatkan diri pada Su Yun, semua urusan di Istana Jiang Yun ditangani oleh Siang Yang dan Su Liu Luo, dan mayoritas murid di Istana Jiang Yun juga bergabung dengan sekte pencarian abadi. Istana Jiang Yun saat ini seperti orang tua yang melewati masa jayanya, lemah dan tidak berdaya. Kaitian adalah kandidat terbaik, sekte pencarian abadi dan Istana Linglong Agung telah semakin sering diselidiki oleh pengadilan abadi, dan Su Yun merasa bahwa pengadilan abadi menjadi lebih waspada terhadap kedua sekte tersebut. Jika ada gerakan tidak biasa lainnya, pengadilan abadi pasti akan lebih memperhatikannya, jadi yang paling cocok adalah membiarkan delapan harmoni sekte, yang memiliki kecurigaan paling sedikit dan tidak akan paling menarik perhatian pengadilan abadi, pergi. Kaitian tidak mengecewakan Su Yun, dia menyelesaikan misinya dengan sangat baik, menggunakan alasan bahwa delapan harmoni sekte diserang oleh seribu melampaui surga, dia secara pribadi pergi ke pengadilan abadi untuk mengeluh, serangan itu tentu saja palsu, tetapi pengadilan abadi terlalu malas untuk menyelidiki lebih lanjut, mereka telah lama menunggu alasan ini, dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu untuk menentukan apakah perkataan Kaitian benar atau salah. Ketika Kaitian keluar dari pengadilan abadi, pengadilan abadi mengikuti dari belakang. 300 ribu ahli pengadilan abadi keluar dengan kekuatan penuh, langsung menuju Tau San Beyond Heaven. Di bawah kekurangan tenaga kerja, pengadilan abadi masih mampu mengumpulkan 300 ribu kekuatan bertarung dalam waktu sesingkat itu, kekuatan mereka benar-benar tak terbayangkan. Mengetahui bahwa pengadilan abadi telah mengirimkan 300 ribu pasukan ke Tau San Beyond Heavens, Tau San Beyond Heavens tentu saja merasa tidak enak. Hampir 100 sekte abadi menanggapi seribu melampaui surga dan dengan cepat berkumpul di pintu masuk seribu melampaui surga untuk membangun pertahanan. Setelah pemimpin klan dari klan Elang Ilahi mengetahui tentang keputusan pengadilan abadi, dia segera mengirim orang ke klan Elang Ilahi dan mengumpulkan sejumlah besar anggota klan Elang Ilahi. Dia berencana untuk menyerang seribu melampaui surga dengan pengadilan abadi dan mengambil kembali sembilan mutiara surgawi angin surgawi. Su Yun juga sangat tertarik, tapi dari awal sampai akhir, dia tidak berencana untuk terlibat dalam perang, karena begitu perang dimulai, tidak akan ada pemenang. Meskipun kekuatan Tau San Beyond Heaven saat ini sangat kuat, kekuatannya hanya di permukaan. Kekuatan dari ratusan sekte abadi ini tidak seragam, dan ikan serta naga bercampur menjadi satu, sehingga sulit untuk mengumpulkan hati orang-orang. Mereka berkumpul hanya demi bertahan hidup, tetapi jika mereka menghadapi kesulitan nyata, berapa banyak orang yang akan sepikiran dan bekerja sama untuk maju dan mundur. Berikutnya adalah pengadilan abadi. Meskipun pengadilan abadi masih menjadi penguasa dunia abadi, dalam pertempuran terbuka dan rahasia dengan Su Yun dan alam iblis sejati, pengadilan abadi telah menderita kerugian besar dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan. Jika itu adalah pengadilan abadi sebelumnya, berurusan dengan seribu melampaui surga tidak akan memakan banyak waktu, tetapi sekarang, mereka berada dalam situasi yang sulit. Lagipula, di sekte abadi, masih ada orang-orang dari alam iblis sejati yang mengincar mereka dengan iri, dan bahkan ada musuh yang lebih kuat yang tersembunyi di dunia abadi. Adapun ras elang ilahi, meskipun kekuatan orang-orang ini sangat menakutkan, mereka semua ada di sini demi sembilan permata surgawi angin ilahi, tidak seperti pengadilan abadi. Tujuan mereka kali ini bukan hanya untuk merebut sembilan permata surgawi angin ilahi, namun juga untuk melemahkan kekuatan seribu melampaui langit. Kelompok agung pengadilan abadi menuju ke seribu melampaui surga, tapi Su Yun masih menunggu mereka kehabisan tenaga, memulihkan dan mengumpulkan energi. Tentu saja, mengembangkan sumber daya saja masih jauh dari cukup, ia masih perlu terus menyerap kekuatan baru. Su Yun tidak berencana untuk menyerap kekuatan dunia abadi, lagi pula, para dewa masih agak ditolak oleh penggarap iblis, jadi dia menyerahkan masalah perekrutan pasukan kepada Oktagon Anisid, yang akan bertindak sebagai diplomat, dan mulai berkeliaran di alam segudang, mencari mereka yang telah ditindas oleh pengadilan abadi dan menderita ketidakadilan. Ini adalah tugas yang sulit, tapi karena keadaan sudah berkembang sejauh ini, Oktagon Anisid tidak punya pilihan selain melakukannya. Kekuatan pengadilan abadi bukan hanya karena sumber dayanya yang kuat, tetapi juga karena banyaknya bakatnya. Belum lagi utusan dan utusan yang tak terhitung jumlahnya, hanya tiga pahlawan dari pengadilan abadi, kelompok tentara, dan utusan menteri yang semuanya merupakan eksistensi yang luar biasa. Selain Qin Qianlong, Xing Bai dan yang lainnya yang hampir tidak bisa melawan keberadaan ini, tidak ada orang lain yang bisa bertahan lebih dari beberapa putaran di depan mereka. Insiden Tosan Beyond Heavens dengan cepat menyebar ke seluruh pengadilan abadi, dan Su Yun akan menerima berita dari Tosan Beyond Heavens setiap hari. Orang yang bertanggung jawab atas pengadilan abadi tidak lain adalah Dewa Pedang yang telah bertarung dengan ras elang ilahi, Yi Xiao. Dengan dia secara pribadi memimpin 300 ribu tentara pengadilan abadi dan lebih dari 100 ahli pengadilan abadi, mereka secara pribadi tiba di depan seribu melampaui surga, dan seribu melampaui surga telah melakukan persiapan. Qian Tian telah menunggu di gerbang sejak pagi hari, dan lebih dari separuh Dewa di aliansi seribu melampaui surga berkumpul di dalam dan di luar perkemahan sekte seribu melampaui surga. Meskipun ada banyak orang dari pengadilan abadi kali ini, seribu melampaui surga penuh dengan orang, secara kasar, setidaknya ada satu juta makhluk abadi. Qian Tian tampaknya merasa bahwa ini tidak cukup, dan bahkan secara khusus mengeluarkan peralatan mekanisme dan mekanisme binatang abadi miliknya, menyebabkan segala macam formasi susunan muncul di dinding sekte seribu melampaui surga. Pada hari negosiasi, Su Yun secara khusus bergegas ke seribu melampaui surga sendirian, ingin mengamati situasi di sana. Sosok-sosok yang padat dari ras elang ilahi terbang di sekitar pinggiran seribu melampaui langit, orang-orang dari ras elang ilahi melebarkan sayap mereka, semuanya tampak sangat besar, ras elang ilahi juga telah mengirimkan hampir 10 ribu elang ilahi orang-orang ras, semuanya adalah eksistensi di atas alam dewa yang mendalam roh, semuanya dapat dianggap ahli, meskipun jumlahnya sangat sedikit, kekuatan bertarung mereka jelas tidak lemah. Sebelum orang-orang dari pengadilan abadi tiba, mereka hanya berputar-putar di samping, menonton. Ketika pasukan pengadilan abadi tiba, pemimpin ras elang ilahi melambaikan tangannya, dan segera mengumpulkan semua orang dari ras elang ilahi, mengawasi dari jauh. Su Yun juga memperhatikan dari jauh, mata elang tajam dari patriar keras elang ilahi telah merasakan keberadaan Su Yun, tetapi ketika dia menyadari bahwa Su Yun sendirian, dia tidak mengatakan apa-apa. Jika dia datang ke sini sendirian, kemungkinan besar dia akan menonton pertunjukannya. Ketika Dewa Pedang Yi Xiao tiba, suasana seribu melampaui surga berubah drastis. Dia sendirian, memegang pedang merah, dia terbang, dan di belakangnya ada segumpal naga hitam panjang, mengikuti di belakangnya. Ketika dia berdiri dengan bangga seratus mil di depan seribu melampaui surga, pasukan istana abadi yang bergegas mendekat telah berbaris di belakangnya. Kali ini, jelas bahwa pengadilan abadi telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membina pasukan yang hebat, semuanya dilengkapi dengan peralatan berkualitas tinggi, dan di bawah ki abadi yang tersisa, mereka bahkan memancarkan aura cahaya, semua bilahnya. Dan pedang bersinar, penuh dengan niat membunuh. Dewa Pedang Tersenyum, sebagai sosok legendaris dari pengadilan abadi, eksistensi yang melampaui tiga pahlawan pengadilan abadi, dengan dia memimpin tim, moral orang-orang pengadilan abadi meningkat pesat, dan mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri. Sekalipun mereka menghadapi jutaan orang, mereka tetap tidak takut. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan lingkungan sekitar perlahan menjadi tenang. Suasananya agak dingin, tapi semakin seperti ini, orang semakin merasa gugup. Tuhan Pedang Dewa secara pribadi telah datang ke seribu melampaui surga saya, seribu melampaui surga saya benar-benar tersanjung. Tapi aku bertanya-tanya, mengapa Tuhan Dewa Pedang membawa begitu banyak orang ke sini? Oh San Beyond Heavens mengungkapkan senyuman hangat, dan memimpin untuk memecah keheningan. Dia adalah pria berjubah ungu, dia tidak tinggi, kurus dan lembut, dia tidak tampan, dia adalah tipe orang yang sulit diperhatikan di tengah orang banyak. Namun, ada tiga tanda emas di wajahnya, satu di pipi kiri, satu di pipi kanan, dan satu di dahi. Tanda-tanda ini dipenuhi dengan kekuatan suci, dan itu sangat menakutkan. Oh San Beyond Heavens, kamu telah mengabaikan hukum pengadilan abadi, mengabaikan aturan dunia abadi, membentuk kelompok demi keuntungan pribadi, membenci hukum, melakukan perbuatan jahat di mana-mana, menindas sekte abadi yang lemah, dan bahkan dicurigai mencuri sembilan manik surgawi angin surgawi dari klan elang ilahi. Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk dengan patuh menyerahkan sembilan manik surgawi angin surgawi, dan menerima hukuman dari pengadilan abadi, jika tidak, seribu melampaui surga hanya akan berakhir dengan kehancuran. Dewa Pedang berteriak dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, itu adalah Dewa Pedang Yisiao. Kata-katanya sangat mengesankan dan tegas. Jika itu adalah dewa lainnya, apakah mereka berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada seribu melampaui surga yang kuat? Namun, Dewa Pedang Yisiao berbeda. Bahkan jika dia mengabaikan 300 ribu ahli pengadilan abadi di belakangnya, dan identitasnya sebagai anggota pengadilan abadi, dia masih berani mengatakan kata-kata seperti itu dengan kekuatannya. Orang-orang klan Elang Ilahi hanya menonton dengan tenang, sepertinya mereka tidak punya niat untuk ikut campur. Bibir Towsan Beyond Heavens melengkung, Tuan Dewa Pedang, dari mana datangnya ini? Menindas sekte abadi yang lemah, dan mencuri sembilan manik surgawi angin surgawi dari klan Elang Ilahi. Ini sungguh tidak adil. Aku ingin tahu bajingan mana yang pergi ke pengadilan abadi untuk memfitnah seribu melampaui surga milikku. Begitu saya mengetahui kebenarannya, saya pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Kamu tidak akan mengakuinya. Tuan Dewa Pedang, Anda memerlukan bukti untuk segalanya. Tanpa bukti, itu hanya kata-kata Anda. Bukti, tidak, tapi ada saksinya. Saksi bisa dipalsukan. Huff, pemimpin sekte delapan gerbang persatuan adalah Tian Tian, bagaimana dia bisa dipalsukan? Tian Tian, Towsan Beyond Heavens jelas terkejut, dia bertanya, di mana dia? Meskipun dia tidak ada di masa depan, pemimpin sekte Tian Tian secara pribadi pergi ke pengadilan abadi untuk mengungkap perbuatan jahatmu. Apakah begitu? Bibir Towsan Beyond Heavens melengkung menjadi senyuman dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas sekali tindakan Tian Tian telah membuatnya marah. Apakah kamu masih tidak mau mengakui kejahatanmu? Dewa Pedang tersenyum dan bertanya lagi. Bahkan jika dia adalah Tian Tian, itu hanya cerita dari sisinya. Dia tidak bisa bersaksi melawan kita. Terlebih lagi, kita tidak bersalah. Jadi bagaimana kita bisa mengakui kejahatan kita? Desak Towsan Beyond Heavens. Menurutku kalian semua keras kepala. Dewa Pedang meraung. Jelas sekali bahwa dia tidak berharap membuat orang-orang di Towsan Beyond Heavens tunduk hanya dengan kata-kata. Pertempuran ini masih harus dilakukan. Towsan Beyond Heavens terpaksa terpojok. Bagaimanapun, dia tahu di mana sembilan manik surgawi angin surgawi berada. Orang-orang dari klan elang ilahi sedang mengamati mereka dari belakang. Pertarungan ini jelas tidak bisa dihindari. Untungnya, Towsan Beyond Heavens sudah siap sepenuhnya. Bahkan jika pasukan pengadilan abadi datang, dia tidak takut. Apakah pengadilan abadi menjadi seperti ini? Mereka ingin menangkap kami tanpa bukti apapun. Sepertinya pengadilan abadi tidak lagi mewakili hukum dunia abadi. Semuanya, ikuti aku untuk menghancurkan anjing-anjing dari pengadilan abadi ini, menggulingkan hukum pengadilan abadi, dan membangun tatanan baru. Teriak seribu melampaui surga. Suaranya menyebar ke segala arah. 1345. Mendengar teriakan Kiantian, Su Yun terkejut. Apa yang ingin dilakukan oleh seribu melampaui surga? Secara terbuka menentang pengadilan abadi. Apakah ini sebuah pemberontakan? Saat Su Yun mendengar kata-kata Kiantian dari jauh, dia terkejut. Meskipun Towsan Beyond Heaven saat ini memang memiliki kekuatan, namun mereka masih jauh dari kemampuan untuk melawan pengadilan abadi secara terbuka. Semuanya baik-baik saja, tapi dia ingin memulai perang dengan pengadilan abadi. Su Yun tidak berpikir bahwa Kiantian adalah orang yang impulsif. Untuk bisa memimpin Towsan Beyond Heaven ke skalanya saat ini, mustahil baginya untuk melakukannya tanpa otak dan pandangan jauh ke depan. Karena dia tidak impulsif, namun dia mengucapkan kata-kata seperti itu, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa seribu melampaui surga mempunyai hal lain yang bisa diandalkan. Sepertinya informasi yang telah diselidiki Liu Luo mengenai seribu melampaui surga hanya ada di permukaan. Su Yun diam-diam berpikir. Orang-orang dari ras elang ilahi juga terkejut. Lagipula, bahkan ras elang ilahi mereka tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada pengadilan abadi, namun Kiantian telah mengatakannya tanpa ragu-ragu. Menarik, menarik. Karena kalian sudah bilang begitu, maka itu terlalu menarik. Dewa pedang tersenyum, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman menawan khasnya, niat membunuh di matanya menjadi lebih padat, pedang merah di tangannya terhunus, ujung pedang menebas ke arah Kiantian. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Semuanya dengarkan, gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh seribu melampaui surga, jangan biarkan satu pun hidup. Saat suaranya jatuh, satu orang dan satu pedang telah mendekati Kiantian. Dewa pedang Yixiao adalah seorang ahli di level yang sama dengan pemimpin klan elang ilahi. Kiantian jelas bukan tandingannya. Kiantian buru-buru menggunakan harta karun untuk memblokir pedang dewa pedang Yixiao. Kemudian, dia dengan cepat mundur ke dalam seribu melampaui surga. Sejumlah besar ahli segera keluar dari seribu melampaui surga. Para ahli ini sangat kuat, dan tidak sedikit pun lebih lemah dari orang-orang dari pengadilan abadi. Orang-orang dari pengadilan abadi juga bergegas maju seperti banjir, dan pertempuran antara seribu melampaui surga dan pengadilan abadi segera meletus. Suyun berdiri dan menatap medan perang dengan penuh perhatian. Dia menyadari bahwa makhluk abadi yang keluar dari seribu surga terlalu kuat, beberapa dari mereka hanya sedikit lebih lemah dari seribu surga, dan kebanyakan dari mereka adalah wajah yang tidak dikenal. Mungkinkah orang-orang ini adalah para elit dari sekte abadi yang telah tunduk pada seribu melampaui surga? Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran, dan mundurnya seribu langit menyebabkan dewa pedang satu senyuman kehilangan targetnya. Dia memegang pedang merahnya dengan satu tangan, dan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya, dia bergegas menuju kerumunan Tauh San Skisbion dan mulai mengayunkan pedangnya. Pedang itu sepertinya hidup kembali. Saat lengannya terus bergetar, setiap kali ujung pedangnya hendak mengenai target, tubuh target secara otomatis akan hancur, langsung berubah menjadi pecahan yang terciprat ke segala arah. Tekanan pedang Fenomena ini disebabkan oleh tekanan pedang yang dipancarkan dari pedang di tangan dewa pedang Yixiao. Ilmu pedangnya sangat kuat sehingga dia bisa dengan mudah menggunakan tekanan pedangnya untuk membunuh lawannya. Ini bukanlah puncak dari pedang ki, tapi puncak dari pedang kasar dan pedang kekuatan. Mata Suyun membeku, menatap lurus ke arah dewa pedang. Meskipun Tauh San Skis memilih untuk menghindari pertempuran, itu tidak berarti bahwa makhluk abadi yang keluar dari Tauh San Bion Heaven akan mampu memblokir serangan pengadilan abadi. Di bawah kepemimpinan dewa pedang, pasukan istana abadi sudah mulai mendekati gerbang seribu langit di luar surga. Situasinya sepenuhnya dikendalikan oleh pengadilan abadi, dan seribu langit di luar surga tampaknya tidak dapat bertahan. Namun, Tauh San Skis, yang melayang di langit di atas Tauh San Skis Beyond Heaven, tidak menunjukkan sedikitpun rasa gugup. Dia diam-diam menyaksikan pertempuran itu, seolah-olah dia sudah punya rencana. Seperti yang diharapkan. Saat itu, dua pancaran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam seribu langit di luar surga, langsung menyapu pasukan istana abadi. Laser tersebut sepertinya berada tepat di belakang pintu seribu langit di luar surga, jadi ketika ditembakkan, para ahli dari pengadilan abadi tidak dapat mengelak tepat waktu, dan tubuh mereka langsung ditembus oleh laser. Laser tidak dapat diblokir sama sekali, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Dalam sekejap, ratusan orang dari pengadilan abadi tewas. Huff, memikat kita, jadi begitulah adanya. Namun, di hadapan kekuatan absolut, trik kecilmu tidak ada gunanya. Dewa Pedang berkata dengan dingin. Dia tiba-tiba melompat dan bayangan besar muncul di belakangnya. Bayangan itu memegang pedang dan bergerak dengan cara yang sama seperti Dewa Pedang. Dia mengangkat pedang di tangannya tinggi-tinggi dan menebas gerbang seribu surga di luar. Ujung pedang berkembang dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan pedang besar di tangan pria misterius itu berkedip-kedip, seolah dipenuhi energi. Serangan pedang yang indah itu, serangan pedang yang tak tertandingi, begitu saja, muncul di depan suyun, di depan mata semua orang. Saat ini, semua orang sepertinya lupa bernapas. Mata mereka terbuka lebar saat menyaksikan pedang itu jatuh. Seolah-olah hati mereka bergetar seiring dengan jatuhnya pedang. Cici-ci-ci. Dentang. Pedang tajam itu menebas, menghancurkan pesona dan menghancurkan pintu. Seribu murid surga luar di samping pintu segera ditelan oleh pedang ki. Tubuh mereka hancur berkeping-keping dan jiwa mereka tidak ada lagi. Saat pedang ini jatuh, benar-benar menghancurkan gunung dan sungai, serta mengguncang dunia. Pintu seribu surga luar terbuka. Tanpa ragu-ragu, Dewa Pedang Yisiao melompat dan menyerang ke arah seribu surga di luar. Semua tindakan ini dilakukan sekaligus. Pasukan di kedua sisi tidak seperti apapun di matanya. Yisiao benar-benar layak menyandang nama Dewa Pedang. Pedang yang tampak dingin, di tangannya, berada di alam lain. Dewa Pedang Yisiao bergegas mendekat, tapi Tosan Heavens Beyond sepertinya sengaja berdiri di sana untuk memikat Dewa Pedang Yisiao. Ketika Dewa Pedang Yisiao mendekat, dia mundur lagi, dan sejumlah besar makhluk abadi segera keluar dari tubuhnya, mengelilinginya dengan rat, menghalangi Dewa Pedang Yisiao. Namun, kekuatan Dewa Pedang tidak bisa diremehkan. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengepung dan menyerangnya, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Di sisi lain, di sisi Tosan Heavens Beyond, mayat berserakan di mana-mana, darah berceceran di mana-mana, sungguh sangat menyedihkan. Tentara pengadilan abadi seperti pisau panas yang memotong mentega. Mereka sudah mulai bergerak menuju gerbang seribu surga di luar. Di sisi Tosan Heavens Beyond, semakin banyak bala bantuan yang bergegas menuju gerbang. Kedua belah pihak seperti api yang berkobar, sangat kuat. Saat ini, Klan Elang Ilahi hampir selesai, bukan? Suyun mengalihkan pandangannya dari Dewa Pedang Yisiao yang dikelilingi oleh kerumunan, dan sekali lagi melihat Klan Elang Ilahi di kejauhan. Benar saja, Klan Elang Ilahi benar-benar terharu. Pemimpin Klan Elang Ilahi mengepakkan sayapnya. Enam sayap raksasa muncul dari punggungnya dan terbang ke langit. Seluruh langit langsung menjadi gelap. Selain cahaya yang dipancarkan dari teknik tersebut, tidak ada cahaya lain. Sayap pemimpin Klan Elang Ilahi benar-benar menutupi seluruh langit. Orang-orang di Tosan Heavens Beyond terkejut. Di sisi lain, orang-orang dari tentara pengadilan abadi tidak terkejut. Mungkin mereka sudah tahu bahwa Klan Elang Ilahi akan mengambil tindakan. Langsung menuju, sembilan Dewa Angin Mutiara Surgawi. Abaikan sisanya. Pemimpin Klan Elang Ilahi berteriak. Dia kemudian mengepakkan sayapnya yang besar dan menakutkan yang panjangnya ribuan mil, dan terjun ke dasar Tosan Heavens Beyond. Aliran udara yang menakutkan menyapu ke bawah. Para abadi yang masih bertarung tertangkap basah dan segera terhempas oleh angin kencang. Banyak teknik juga terpengaruh oleh angin dan mengubah jalur penerbangannya. Mereka akan terbunuh di tempat atau mengenai sasaran yang salah. Pertarungan yang sudah kacau menjadi semakin kacau setelah orang-orang dari Ras Elang Ilahi bergabung. Pada akhirnya, kalian masih tidak bisa mengendalikan diri. Orang-orang dari Klan Elang Ilahi. Tosan Heavens Beyond, yang dikelilingi oleh para ahli, melihat orang-orang dari Klan Elang Ilahi terbang menuju pangkalan. Dia tertawa dingin dan berlari keluar dari kerumunan, menuju markas di belakang Tosan Heavens Beyond. Seribu surga di luar. Suara pemimpin Klan Elang Ilahi terdengar dingin saat dia menatap Ria Kurus itu. Setelah menahan Dewa Pedang, aku tidak menyangka akan menjadi sasaranmu. Keberuntunganku hari ini sungguh buruk. Namun, keberuntungan Anda tidak akan lebih baik. Kian Tianhou tersenyum, lalu tiba-tiba berhenti. Dia berhenti di tempat. Eh, pemimpin Klan Elang Ilahi merasa ada yang tidak beres. Tanpa alasan sama sekali, mengapa seribu surga tidak berjalan. Mungkinkah dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan pemimpin Klan Elang Ilahi dalam hal kecepatan, jadi dia menyerah. Namun, gagasan ini sepenuhnya salah. Di sekitar Kian Tian, sejumlah besar jaring cahaya berwarna pelangi tiba-tiba muncul. Jaring cahaya ini langsung muncul dari bawah, seolah-olah telah dipersiapkan sebelumnya. Semua manusia elang yang terbang di atasnya terjebak dalam jaring cahaya. Melihat ini, para iglemen lainnya sangat terkejut. Mereka segera mengangkat senjata dan mengangkat cakarnya, mencoba merobek jaring cahaya tersebut, namun tidak berhasil. Hahaha, ini adalah jaring surgawi pelangi, yang saya buat secara pribadi untuk keras Elang Ilahi Anda. Kekerasannya luar biasa, dan ketangguhannya sangat kuat. Tidak akan mudah untuk melepaskan diri darinya. Kian Tian tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri. Sejak awal, Thousand Beyond Heavens telah melakukan banyak persiapan. Mereka tidak hanya siap menghadapi pengadilan abadi, tetapi mereka juga siap menghadapi Klan Elang Ilahi. Bang! Pada saat itu, jaring warna-warni yang menjerat pemimpin Klan Elang Ilahi tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan kemudian langsung hancur. Pemimpin Klan Elang Ilahi mengepakkan enam sayap besarnya, dengan dingin naik ke langit, dan berkata dengan suara yang dalam, di sepuluh ribu dunia, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, sosoknya bergerak, dan dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, pusaran angin yang sangat menakutkan segera muncul di samping Kian Tian. Begitu pusaran air ini muncul, Kian Tian merasa seolah-olah dia terikat oleh angin yang tak terlihat, dan sangat sulit baginya untuk bergerak. Pada saat yang sama, cakar tajam pemimpin Klan Elang Ilahi telah meluas ke jantungnya, seolah-olah dia berencana untuk langsung menggali hatinya untuk melihatnya. Puci! Cakar tajamnya langsung menembus dada Kian Tian, langsung meraih jantungnya, lalu menghancurkannya. Tubuh Kian Tian bergetar beberapa kali, lalu jatuh dari langit. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan dia tidak mungkin mati lagi. Melihat ini, orang-orang dari Klan Elang Ilahi sangat terkejut. Dia, mati begitu saja. Bukankah kekuatan pemimpin Sekte Kian Tian terlalu lemah? Benar-benar tidak mampu menahan serangan biasa dari pemimpin Klan kita. Sudah kuduga, dia terlalu lemah. Orang-orang dari Klan Elang Ilahi tercengang, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih berani berselisih dengan pengadilan abadi, bukankah dia mencari kematian? Namun, pemimpin Klan tampaknya tidak terlalu senang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mencari sesuatu. He he, sepertinya kamu masih tahu kalau aku belum mati. Pada saat itu, suara lain terdengar di langit. Melihat ke atas, itu adalah Kian Tian, yang hatinya telah direnggut sebelumnya. Dia benar-benar muncul di depan semua orang tanpa cedera. Terima kasih telah menonton!